yuk temen-temen ini dia sugarcane farm otomatis yang serotik dan kita tekan level ini dan boom langsung dong ya temen-temen yo what's up guys balik lagi di channel bagi gamers nah kali ini kita berada di reston tutorial ke-15 yaitu membuat serotik sugarcane farm otomatis di Minecraft PE Oke penasaran bukan tapi sebelum itu saya minta dukungan kalian semua untuk donasi ke sosial bus milik saya buat yang mau aja ya dan link donasi ada di deskripsi jadi sekecil apapun donasi kalian akan sangat membantu buat saya ya Oke langsung saja cek itu dan ini bahan-bahannya ini temen-temen silahkan kalian catat atau screenshot aja ya temen-temen ini dia sugarcane farm otomatis sistem yang lama ya dan kita coba tekan ini dan boom sugarcane nya hilang ya temen-temen langsung tercabut dari tanah maka dari itu ada tutorial baru pertama-tema kita letakkan dua dispenser mengantap ke langit ya temen-temen gitu ya Oke kemudian kita taruh komparator disini ya kemudian kita ambil reston dash begini bentuknya temen-temen lalu kita pencet komparatornya ya temen-temen supaya nyala gitu dan sambungi deh ke dispensernya ya temen-temen dispenser ini dan ini sudah temen-temen ini bagian penyambungan dispensernya dan kita taruh block disini dan level ya untuk on offnya dan jadilah reston clock ya temen-temen oke gitu ya kita matikan aja sneaky dulu ya kemudian kita taruh stair disitu temen-temen dan di depannya kita taruh grace block atau sen juga bisa ya dan kita taruh disini ini block sementara ya kemudian cache dan block sementara tadi kita ganti dengan hopper doang seperti biasa nah gitu ya temen-temen setelah jadi seperti ini kita letakkan block disitu kemudian piston disini ya nggak tep ke hoppernya dan tentu pindah ini dengan glass penya temen-temen supaya beautiful full oke ya dan ini hampir jadi loh taruh block sementara disini kemudian kita taruh observer ya mengetup kesitu block sementara tadi dan disini kita taruh stair ya supaya cantik gitu ya Nah gini temen-temen Oke melingkari atau mengkotapi atau mengelilingi lah nah ini oke sudah dan kemudian kita taruh block disitu ya temen-temen dan disini kita taruh rest on das diatasnya observer dan disini repeater dan kemudian taruh dua glass block disini ya temen-temen oke gitu dan disini block sementara dan ini temen-temen itu ikuti gini ya block taruh disitu dan disini penduknya C oke taruh block penduk C gini ya temen-temen oke dan disini kita taruh block dan disini kita taruh disini repeater disini repeater disini repeater di yang pertama itu dua tik yang kedua itu empat tik oke dan kita tinggal taruh rest on das disini 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 mengelilingi ya temen-temen dan disini dan yang terakhir disini oke ini hampir jadi ya temen-temen oh iya jangan lupa dimasukkan ya temen-temen kita taruh air ke dalam dispensernya ya kita taruh disini air oh iya sebelum kita tekan tombol on off tadi kita nyalakan salah satu dispensernya ya temen-temen nah gini supaya salah satu menyemburkan airnya ya temen-temen karena syarat untuk sukar kenyala itu ada air yang berada di sampingnya temen-temen oke dan yang terakhir kita taruh sukar gendek disini nah gitu temen-temen dan kita tambah lihat temen-temen supaya nggak polong ini iya kita tambahin dengan glass man dan kita tekan ini kita tunggu sebentar temen-temen ini sedang proses ya dan ya temen-temen sudah temen pantul sekali ini tutorialnya sangat work di 1.16 ya temen-temen yoi bro segini aja videonya kali ini dan jika kalian ada saran atau kritik untuk next video silahkan tulis aja di komen dan Mari kita like video ini untuk kalahkan algoritma YouTube yang baru dan jangan lupa untuk subscribe serta loncengnya oke sekian dari saya see ya